Halo, nama saya Kevin Imwana Sili dari kelas 7C. Kami mendapat tugas pelajaran seni budaya untuk membuat batik motif kaum. Banyak sejarah yang melatar belakangnya motif kaum ini. Pada zaman dahulu, motif ini hanya digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan, khususnya di daerah Mataram. Motif ini mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga hati nurani, agar terbangun keseimbangan dalam perilaku kehidupan manusia. Batik kaum juga disebut motif batik yang bentuknya seperti bulatan mirip buah kaum, sejenis kelapa, atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang kalim, yang ditatarapis secara geometris. Kadang motif ini juga diibaratkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang merkah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Sumber lain menyatakan bahwa motif kaum berasal dari serangga kumbang yang seringkali menjadi hama tanaman kelapa. Motif melingkar dan warna coklat gelap mengkilap diperkirakan berasal dari bentuk serangga kuangung yang legam dan oval atau lonjong. Saya memilih bentuk bunga berwarna oranye dan kuning lalu diberi warna hijau sebagai daunnya. Saya memilih warna ini karena cerat dan terkesan modern. Saya merasa batik kaum ini begitu unik, karena walaupun kita membuat 4 bulatan yang sama, tapi apabila penempatan komposisinya berbeda lalu diberi warna motif yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Sekian penjelasan singkat saya tentang batik kaum. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.